Al-Fatihah Salah satu cara menghilangkan hadas kecil Yaitu dengan berwudu Hadas kecil adalah kita suci dengan berwudu Kemarin kalian sudah praktek wudu Sudah bagus untuk wudunya Tetapi perlu diperhatikan Untuk ketika membasuh muka Tolong disayakan membasuh sampai mukanya rata Semuanya teraliri oleh air Kemudian ketika membasuh tangan Sikunya ini harus basah Seperti itu Kemudian untuk kaki Jari-jari kaki disela-selani Dan juga urutannya Salah satu rukunya tertib Berarti harus urut Dari mulai kumur, hidung, wajah Tangan, rambut, telinga Kaki Jangan dibolak balik Nanti wudunya tidak sah Kita masuk ke yang kedua Halaman 49 Di buku paket Kita akan bahas tentang hadas besar Ada kecil juga ada besar Hadas besar ini disucikan dengan mandi jinabat Mandi besar atau mandi junub Mandi jinabat adalah menyiramkan air Mandi besar adalah menyiramkan air ke seluruh anggota badan Semuanya harus basah anggota badannya Rambut, selasalah telinga Selasalah leher dan lain sebagainya Dalam Al-Quran Surat Amai Tahek 6 Wa'ing kuntum junubang fattoh haru Jika kamu junub Maka mandilah Kemudian ketentuan bersuci dari hadas besar Hadas besar ini Adalah dengan mandi jinabat Mandi jinabat dilakukan karena perintah Allah SWT Agar kita suci terbebas dari hadas yang besar Bagaimana caranya mandi jinabat Bagaimana cara mandi jinabat Atau disini kita ketahui bahwasannya penyebab Dari mandi besar Atau hal-hal yang mewajibkan kita untuk menghilangkan hadas besar Yang pertama adalah Keluarnya mani Baik disengaja atau tidak sengaja Seperti itu Keluarnya mani atau sperma Sengaja atau tidak sengaja Kemudian setelah bersenggama Kemudian bertemunya Kelamin antara laki-laki dan perempuan Seperti itu Maka harus mandi wajib Seperti itu Kemudian setelah berhenti haid atau nifas Bagi perempuan yang mungkin haid Setelah bulanan Kemudian atau nifas setelah melahirkan Nifasnya selesai Maka mandi wajib Orang Islam meninggal dunia Yang bukan mati syahid Yaitu Orang yang meninggal dunia Maka dia juga dimandi Dimandikan Termasuk hadas besar juga Dia harus dimandi Dimandikan Kecuali orang yang mati syahid Kalau orang mati syahid Seperti orang korban bencana Yang banyak sekali Itu cukup langsung dikuburkan Saya tidak apa-apa Karena kesulitan untuk Memandikan banyak sekali Seperti dulu Waktu dikorban tsunami Bencana itu Puluhan ratusan ribu Bahkan ribuan orang Itu langsung dikuburkan Karena kesulitan untuk Memandikan satu per satu Kemudian yang kelima Orang kafir yang Masuk Islam Ketika Ada orang yang baru Masuk Islam Maka juga Diwajibkan untuk Mandi Itu ya Jadi yang hal-hal yang Diharuskan Untuk mandi Atau mandi wajib Nah selain mandi wajib Juga ada mandi sunah Atau boleh dilakukan Boleh tidak Atau dilakukan Akan mendapatkan Pahala Seperti apa Ketika mau Sholat idul fitri Atau Sholat idul adha Pagi itu Kita mau berangkat Sholat idul fitri Sholat hari raya Kita Mandi terlebih dahulu Maka itu Sunah ya Jangan lupa niatnya Nanti ada caranya ya Kemudian ketika Akan sholat jum'ah Berarti laki-laki Yang mau sholat jum'ah Maka Mandi dulu Maka punya sunah Ketika mau sholat istis kok Yaitu sholat Mau minta hujan Kalau tidak ada hujan-hujan lama Ada yang namanya Sholat istis kok Ini ada kriterianya Dan caranya Tersendiri Tapi intinya Mandi Akan sholat istis kok Ini sunah Kemudian ketika Akan menjalani ikram Atau umrah Bagi mereka yang haji ya Ikram dan umrah Kemudian sesudah Memandikan mayit Maka juga disunahkan Untuk mandi Setelah memandikan Kita disunahkan Juga untuk Mandi Nah Tata caranya bagaimana Tata cara Untuk mandi Besarnya dulu ya Tata cara Untuk mandi Besar Disini kalian lihat Alaman 50 lagi Rukun mandi Jinabat ada dua Yaitu niat Rukunnya itu Harus dilakukan Niat Jadi ketika kita Membasu pertama Niat dalam hati Nawaitul guslah Janabati Lirafil hadasi Akbali Lillahi ta'ala Atau pakai bahasa Indonesia Boleh Aku berniat Mandi janabat Atau mandi wajit Untuk menghilangkan Hadas besar Lillahi ta'ala Itu juga boleh Di Guyuran pertama Niat di dalam hati Gak apa-apa kan Di dalam kamar mandi Niat di dalam hati Kedua Menyeramkan Keseluruh Anggota badan Semuanya harus Teraliri oleh Air Kemudian yang B Sunahnya mandi janabat Sunah-sunahnya apa Yang hal-hal yang Mendapatkan pahala Ketika dilakukan Membaca basmalah Dalam hati Boleh Membaca basmalah Membersihkan Membasu kedua tangan Hingga Kedua pergelangan Liat sebelum mandi Tangannya dicuci dulu Dulu Itu sunahnya Menghilangkan kotoran Dari pada Badan Yang menghalangi Sampai air Maksudnya tangannya Kena cat Dilangkan dulu catnya Tangannya kena Apa Yang kira-kira Noda atau apa Dihilangkan dulu Lebih dahulu Semuanya Kemudian berwudu Dengan sempurna Sebelum mandi Sebelum mandi Wudu dulu juga Sunah Untuk mandi Wajib Menyela-nyela Rambut dan jari Jadi pakai sampo Terus disela-sela Diratai Jari-jari Mendahulukan Yang kanan Dan yang kiri Jadi yang kanan dulu Maksudnya tangan Dibasuh kanan dulu Kemudian Hal-hal yang terlarang Bagi orang yang berhadas Orang yang berhadas besar Tidak boleh melakukan hal berikut Ketika kita dalam keadaan Hadas besar Maka kita Dilarang Atau haram Untuk melakukan Yang pertama Sholat Sholat Baik sholat fardu Maupun sholat sunnah Atau sholat jenazah Tidak boleh Sebelum kita mandi Sebelum kita mandi Besar Jadi tidak boleh sholat dulu Terus kemudian ditunda-tunda Tidak mandi-mandi Tidak tetap Tidak boleh Intinya ketika sudah waktunya Kita mandi dulu Besar Kemudian baru Melaksanakan sholat Kemudian Tawaf Ketika Tawaf Ketika Punya Hadas besar Kalau mau Tawaf Juga harus Mandi besar dulu Dulu kalau punya Hadas besar Memegang Al-Quran Memegang Membawa Dan Membaca Al-Quran Itu juga tidak Diperbolehkan Ketika Hadas besar Nah apa bedanya Mister memegang Dan membawa Beda Ada orang yang membawa Tapi tidak megang Pakai apa Membawanya pakai Carung tangan Atau pakai Alat Ini Juga tidak Diperbolehkan Atau Al-Qurannya Dalam tas Kalian bawa Ini juga tidak Boleh Karena apa Karena dalam keadaan Hadas besar Seperti itu ya Puasa Juga tidak Berbolehkan Baik puasa Wajib Maupun puasa Sunnah Maka Orang yang Berhadas besar Bagi wanita Yang haid Dan nifas Puasa Bagi mereka Yang haid Dan nifas Ada orang haid Berarti tidak Boleh puasa Seorang nifas Juga tidak Boleh puasa Hadas besar Yang kelima Menetap di masjid Jadi orang yang Hadas besar Itu tidak Boleh Untuk Berdiam diri Di masjid Atau Itikaf Atau Mengerjakan Apa-apa Yang Intinya Berdiam Di masjid Karena untuk Kemuliaan masjid Kita berada Sebesar Itu ya Cara apa Cara dan Hal-hal yang Tidak boleh Dilakukan Dan sunah-sunahnya Tata cara Bersuci dari Hadas besar Ini kalian bisa Lihat Disitu Kita harus tahu Bagaimana cara Mandi besar Bersuci dari Hadas besar Menyiramkan Seluruh Air Kepada Anggota Tubuh Dari Rambut Sampai Kaki Bagi perempuan Dan laki-laki Yang sudah Balik Harus Mengerti Tata cara Janabat Kalian sudah Kelas 4 Pastinya Mungkin Ada beberapa Kalian juga Yang sudah Balik Mungkin Maka Harus tahu Caranya Untuk Mandi Besar Seperti itu Kemudian Berikut caranya Berniat melakukan Mandi Janabat Menghilangkan Hadas besar Menggunakan Air yang Suci dan Mencucikan Menyesuaikan Dengan rukun Yang tadi Misalnya Menyempurnakan Dengan Sunah-sunah Mandi Janabat Itu perlu Kalian Perhatikan Untuk Mandi Janabat Ini memang Perlu Diperhatikan Karena Ini Kaitannya Dengan Sah Dan Tidaknya Kita Melakukan Ibadah Maka Hadas Kecil Dibersihkan Dengan Udu Atau Disucikan Dengan Udu Hadas Besar Disucikan Dengan Mandi Besar Atau Mandi Janabat Kemudian Kalian Buka Alaman 51 Kita Masuk Ke Tayamum Apa Tayamum Itu Ini adalah Solusi Ketika Kita Tidak Menemukan Air Ketika Kita Tidak Menemukan Air Kita Cari Air Atau Ada Air Tapi Untuk Kebutuhan Minum Saja Kalau Digunakan Nanti Kita Tidak Bisa Minum Maka Itu Ketika Kita Mau Solat Menghilangkan Hadas Kecilnya Dengan Bertayamum Atau Menghilangkan Hadas Besar Boleh Juga Dengan Tayamum Ketika Tidak Menemukan Air Tayamum Artinya Bersuci Dengan Cara Mengusapkan Tanah Atau Debu Kemuka Kedua Tangan Jadi Yang Digunakan Tayamum Itu Debu Yang Menempel Di Tembok Menempel Di Kaca Menempel Di Pintu Katakanlah Seperti Itu Yang Berterbangan Itu Namanya Debu Itu Digunakan Untuk Bertayamum Caranya Bagaimana Tayamum Tayamum Caranya Adalah Dengan Hanya Yang Diusap Hanya Wajah Dan Tangan Seperti Itu Dan Juga Ada Orang Yang Sakit Sakit Kamar Dokter Tidak Boleh Kena Air Maka Wuduhnya Apa Ya Dengan Bertayamum Kalau Memang Dokter Menyarankan Jangan Sampai Kena Air Jadi Kita Bertayamum Seperti Itu Tidak Ada Air Penyebabnya Tayamum Boleh Apa Tidak Adanya Air Berusaha Mencari Tidak Ada Air Sakit Yang Dokter Mengatakan Untuk Tidak Kena Air Dulu Yang Selanjutnya Dalam Perjalanan Tidak Menemukan Air Sama Sekali Ya Tayamum Contoh Di Pesawat Di Pesawat Tidak Ada Air Air Habis Semua Air Habis Atau Ada Air Tapi Untuk Kebutuhan Lain Maka Itu Boleh Sholat Dengan Bertayamum Seperti Itu Ya Ketentuan Tayamum Bagaimana Cara Tayamum Merukun Tayamum Yang pertama Niat Niatnya Nanti Bisa Niat Dua Kali Ketika Yang pertama Mau Tayamum Nah 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 Kemudian Ketika Menempelkan Tangan Pada Debunya Memangnya Debunya Depan Mister Ini Ya Mister Tempelkan Tangannya Sambil Niat Nah 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 Seperti Itu Kemudian Apa Mengusap Muka Cara Mengusap Muka Adalah Ketika Ini Kalian Lihat Tangan Mister Yang Kiri Ini Memegang Yang Bagian Sini Kemudian Kalian Usapkan Seperti Ini Ada Debunya Tangan Mister Kemudian Kalian Usapkan Disini Ini Mister Naikkan Dulu Usapkan Seperti Ini Satu Dua Berarti Niatnya Dua Kali Ketika Yang pertama Ketika Kalian Tempelkan Tangan Kalian Nah Kemudian Ketika Mengusap Wajah Niat Ini Untuk Tangan Kemudian Mister Jangan Jangan Ditempel Lagi Yang sudah Ditempel Kita Ganti Tempat Ganti Tempat Untuk Nempel Debunya Tempat Lagi Lain Tempel Tangannya Sudah Ada Debunya Kemudian Apa Kemudian Tangan Yang Tangan Kanan Dulu Berarti Tangan Kiri Bergerak Ini Contoh Cincin Mister Dan Jam Ini Harus Dilepas Biar Apa Debunya Nempel Semua Dikinikan Kemudian Seperti Ini Ya Baru Selesai Nah Seperti Itu Tadi Jadi Tangan Kalian Gini Kan Ini Lihat Mister Lepas Cincin Jadi Untuk Tangan Ini Tangannya Kosong Kalian Lepaskan Ini Kalian Geser Ke Bawah Untuk Jempolnya Jangan Sampai Menyentuh Dulu Ini Kebawah Kemudian Yang Putih Sampaikan Ke Putih Ini Jempolnya Tetap Naik Nanti Lurus Jempolnya Ketemu Sama Jempol Nah Ini Namanya Tayamu Seperti Itu Ini Juga Satu Ini Jempolnya Ternak Dua Tiga Seperti Itu Jadi Untuk Wajah Tadi Nawaitu Tayamu Malis Dibati Fadis Niatnya Cukup Di wajah Saja Sama Di Sini Tadi Satu Dua Sudah Selesai Begitu Caranya Untuk Tayah Tayamum Di antara Sholat Tayamum Sudah masuk Waktu Sholat Tidak Ada Air Jadi Kita Tayamum Hanya Berlaku Untuk Satu Kali Sholat Wajib Jadi Ketika Sholat Duhur Kita Tayamum Pakai Tayamum Walaupun Belum Batal Ketika Sudah Masuk Waktunya Sholat Ashar Maka Kita Cari Air Lagi Kalau Tidak Ketemu Baru Tayamum Dengan Debu Yang Suci Debu Yang Suci Bagaimana Debu Yang Tidak Dekat Dengan Barang Najis Contoh Kalau Di rumah Seperti Ini Tidak Ada Kemungkinan Najis Karena Jauh Dari Tempat Najis Seperti Misalnya Mister Ambil Debu Dekat Kandang Sapi Otomatis Khawatirnya Ada Kotoran Sapi Yang Kering Kemudian Naik Akhir Debunya Jadi Najis Seperti Itu Maka Cari Tempat Yang Kira Memang Debunya Debu Yang Suci Sudah Paham Yang Tidak Yang Nanti Kalau Yang Belum Paham Bisa Konfirmasi Kepada Mister Bisa Tanya Kepada Mister Untuk Tugas Kalian Halaman 54 Sampai Halaman 56 Dikerjakan Dipoto Nanti Kirimkan Keling Mister Itu Saja Yang Mister Dapat Sampaikan Kurang Lebihnya Mister Mohon Gato